Jadi kita akan mencoba Wimsical guys ya Jadi Wimsical ini adalah salah satu Apa namanya, gak tau sih ini apa sebenernya by the way Tapi yang jelas, Wimsical ini salah satu ERD juga Untuk kalian semuanya gitu kan Untuk ERD, untuk teman-teman semuanya yang pengen Belajar bagaimana caranya untuk membuat sebuah ERD guys ya Wimsical, salah satu hal yang bisa di build Yang direkomendasiin sama Bulewit Angga juga Dan sebenernya aku agak curious juga sih sama Bulewit Angga gitu kan Karena dia sering banget nge-share-nge-share tentang bagaimana caranya Tools-tools yang biasanya dipakai untuk bikin apapun gitu kan Kayak misalnya ERD, apa segala macemnya Itu bisa kalian pakai gitu Oke, so yeah, so we are here today Kita akan mencoba untuk membuat Apa namanya Ini mind map anjay Kita akan mencoba untuk membuat Apa namanya ini ERD sederhana ya guys ya Entity Relationship Diagrams gitu kan Jadi, gimana caranya bikin yang bisa kayak gini ya Aku lupa sih Aku gak tau sih caranya by the way Jadi, kita akan mencoba untuk bikin outline Maybe it's outline Oh, enggak sih kayaknya Dash or transparent Rotate, high quick, duplicate Apa ya Apa ya Gimana caranya bikinnya Diagram shapes Okay Anotasi Tables Table Oh, there's a table here Okay Oh, ternyata tabel ya Oke, jadi ternyata disini adalah tabel Tabel ini Kita pakai yang large Maybe large Probably Terus Kok cuma segini doang ya Gimana caranya biar Oh, edit cells Oke Jadi, kita disini Kita akan delete dulu yang ini Delete Kita akan delete Can I delete? No We can delete Delete, delete No Bisa aku delete Delete by the way Insert row below One delete Oh, oke Ini adalah One delete row Lah Kok mau insert row below Insert One delete columns Oke, there we go Terus Jadi, disini Kita tambahin dulu Row below Terus ada row below lagi Oke Sebenernya hampir sama sih Oh, enggak Ternyata dia Tambah lagi satu Oke Oh, iya Sama statusnya juga ya Edit cells Oh Kita akan coba edit Kita akan coba Edit cells Here Gimana cara edit cells? How do I edit cells? Edit cells Oke So, there you go Oke Sebenernya sih Gimana caranya Biar Whimsical What the What the hell? Kenapa nih? Oh, disini harusnya Oke Oke, seperti itu Terus Kita akan coba Oke Dan Ternyata Sebenernya seperti ini Oke Jadi, kita akan bikin Apa namanya Pemesanan Sederhana sih Kayaknya Pemesanan online Gitu lah Atau enggak Booking hotel Oke So, hotels Kita disini akan bikin hotels Nama gini Hotels Gitu Terus ada Nama hotel Status hotel Status hotel Status hotel Terus alamatnya Nomor hotel Nomor telepon hotel Misalnya Oke Terus Disini kita akan Finish editing Terus Kita akan coba Edit sales Disini Gak bisa di delete Ternyata ya Kalau pakai ini Ternyata gak bisa di delete Ya, that's not great By the way No, no, no Oh, no Edit sales Edit Kita akan edit Edit table Kita akan one delete row Oh, there's a column there Column Oke Jadi disini kita One delete row Lagi One delete Delete lagi Eh Kita akan delete Eh, kok Itu salah sana sih Delete columns Nah Jadi disini kita akan Delete row Terus kita delete row lagi Oke Disini ada Nama hotel Oh, ternyata judulnya gak kelihatan Eh, ternyata judulnya kehapus ya Oke Insert row above Kita akan Ganti jadi hotel Nah, gitu Terus disini kita ganti Jadi Apa namanya Kita ganti jadi Int By the way Kita ganti Disini kita ganti jadi Text Terus Status hotelnya itu Kita ganti jadi Ball Terus Text Disini juga Ganti jadi Text Misalnya Text, text, text Gitu kan Hotel Terus Apa namanya Terus Pemesanan Pemesanan hotel Oke Nama hotel Terus Nama karyawan Juga by the way Sebenarnya hotel Sama karyawan itu Sebenarnya sama sih Tapi kita akan coba Untuk copy aja Disini Karyawan Karyawan Terus Nama karyawan Status Karyawan Sama aja sih Karyawan Alamat hotel Alamat karyawan Sama nomor Telepon Karyawan Oke Status karyawan itu Bisa Bawa all Bisa aktif Bisa apa Gitu kan Jadi Ya Jadi Kurang lebih seperti ini Terus Kita Bikin lagi Satu Kalau di Bikin apa ya Produk Produk IDO Oke Terus Terus Disini ada Yang namanya Karyawan Itu Sama User User Oke Nama user Benar Nama user Nama user Terus status karyawan Status Nama user Nama user aja Sebenarnya sih Nama user aja Terus Kita One delete row Kita delete lagi Delete lagi Oke Nama user aja Nah jadi Apa namanya Jadi user ini Kita bisa Koneksikan ke Bagian 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 Sini Nah Kita Koneksiin Ke Bagian Status karyawan ini Sebentar Gimana caranya Koneknya Oke So Ya Jadi disini Kita bisa Koneksiin Oh Koneksiin seperti ini ya Oke Jadi kita Bikin relationships Belongs To Misalnya Sebenarnya Sebenarnya salah sih Sebenarnya literally Nama hotelnya Sama status nama usernya Sebenarnya salah sih Sebenarnya Tapi it's okay Jadi Di karyawan ini Bisa kita pakai Yang namanya user juga Sebentar Di nama karyawan ini Kita bisa Tambahin Nama user disini Nah Gitu sih kurang lebih ya Sebenarnya salah sih ya Tapi oke kok Aku suka sih Sebenarnya Cara kerjanya juga gitu Atau enggak Kita pakai yang ini aja Ada Sebenarnya ada sih Yang Strike Elbow Sama Draw Oke Sebenarnya ini sih Elbow Oke Sebenarnya sih Apa namanya Ini aja sih Sebenarnya oke ya Sebentar Kita coba ganti dulu Oh banyak Banyak ada opsinya ya Disini kita ganti Kesini Kesini Terus Kita ganti Ujungnya itu Menjadi ujungnya Seperti ini It's good It's good Terus kita bisa Ganti warna juga Maybe Ya Kita bisa ganti warna Color Terus Wow Lumayan pastel juga ya Oke That is good Nah disini Terus Kita juga bisa ganti Apa namanya Kita bisa ganti juga Dari ujung ke ujung Terus kita juga ganti Ke ujung ke ujung Gitu sih Keren sih Belongs to Disini ada Belongs to juga Belongs to Gitu Oke Ya jadi kalau misalnya Kalian mau pindah-pindahin Kemana-mana Kalian bisa juga Bisa juga disini Dan kalau misalnya Usernya juga bisa kalian Bubah-bubah juga It's really good It's really good Aku suka sih Aku suka sih Sebenarnya Tapi sebenarnya ini salah ya guys ya Tapi sebenarnya ini salah Tapi bisa kalian Pertapain juga Untuk teman-teman semuanya Whimsical tuh keren sih Whimsical keren Whimsical aku suka Sama gini Cuman kayaknya Terlihat sangat pro sekali Setengah sekarang Apa namanya Setengah profesional Banget gitu Jadi kalau misalnya Kalian mau pakai Xcalidraw Atau misalnya Kalian pakai Apa namanya Kalau misalnya Kalian pakai Yang sering aku share Juga ke kalian juga Itu kan Itu kalian bisa pakai juga sih Tapi aku suka sih Yang untuk Whimsical ini Banyak ada opsi sih Sebenarnya Banyak ada opsi Untuk kalian juga Yang pengen belajar Tenang bagaimana caranya Mendesain Apa namanya Mendesain Sebuah Mendesain sebuah Apa namanya ARD Menjenis sebuah ARD Atau Flowchart Apa segala macamnya Kalian bisa pakai Yang namanya Whimsical guys Tentunya ini tidak Di-endorse Tentunya ini tidak Di-endorse Sayang banget Tidak bisa Tidak di-endorse Untuk teman-teman semuanya Tidak di-endorse Untuk Tidak di-endorse Dari Whimsical Langsung gitu Oke So mungkin itu aja sih Untuk teman-teman semuanya Keren sih Aku suka sih Aku suka Apa namanya Mungkin kayaknya Agak ribet juga Agak ribet itu Di bagian Di bagian Di sini aja sih Maksudnya kayak di bagian Di bagian Apa namanya Di bagian Untuk bikin Entity-nya ini sih Di bagian Entity-nya ini Soalnya ini adalah Table Aku kira itu Table Aku kira itu Kotak biasa gitu Ternyata dia table Guys Ya that's good That's really good for me Gitu kan Ya so Oke so mungkin Itu aja sih Untuk hari ini ya guys ya Thank you banget Untuk Buit-Buit Angga Yang sudah merekomendasikan Whimsical Untuk membuat Sebuah ARD Membuat sebuah ARD ini Keren banget sih Aku suka So that untuk Buit-Buit Angga Jangan lupa Kalian juga Kalau misalnya Kalian mau belajar Mau belajar tentang Apapun gitu kan Belajar tentang apapun Tentang program Apa segala macemnya Kalian juga bisa Visit Buit-Buit Angga Bener-bener Websitenya Keren banget Aku juga Salah satu Aku adalah salah satu orang Dari murid Muridnya dari Buit-Buit Angga Lulusan dari Buit-Buit Angga By the way Ya aku suka banget sih Sama Apa namanya Aku suka banget sama Pelajarannya Apa pelajarannya Apa korsenya Apa segala macemnya Kayak gitu Aku suka sih So Caranya untuk Buit-Buit Angga Udah yang udah Rekomendasiin Wimsical Dan aku suka banget sama Wimsical by the way So thank you guys So thank you guys Untuk temen-temen semuanya Yang sudah menonton video ini Kalau misalnya kalian suka Video yang seperti ini Kalian juga bisa like Comment subscribe Support aku di Support channel aku juga Dengan subscribe Atau gak Kalian bisa dorasi Mungkin bisa opsional juga Untuk temen-temen Gitu Kurang lebih What the fuck is that What the fuck So thank you guys Untuk temen-temen semuanya Yang sudah menonton video ini And I will see You guys In the next episode Bye bye